ini yang dituliskan selamat hari jadi ke 818 hei toh ini yang dituliskan tulung agung tulung agung ke 818 mas? 818 hari jadi untuk kota tercinta kita tulung agung ke 818 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat reski mobil dimanapun kalian berada oke kali ini saya bersama dengan mas arga dan juga mas rici mau mau jalan-jalan di alun 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 tulung agung sahabat reski mobil kita mau ngapain kak disini nanti acara itu sebar brosur atau berbincang santai sore sore di malam minggu menjawab banyak pertanyaan dari media sosial ya kak ya oke langsung aja kak oke ya mas masih di tenang dp ini 100 juta beneran banget kak dp kita mulai dari 1 juta ada dp 2 juta juga ada pertanyaan dari siapa itu kak? pertanyaan dari kak iya dari tingkap banyak banget yang tanya mbak beneran terus untuk posisinya dimana kak? posisi kita pusatnya di tulung agung jawa timur dan 7 kota 7 cabang masih di jawa timur ya kak ya di total ada 10 mas 10 dealer 10 dealer 10 itu dimana aja mas? ada di banyu wangi ada 2 pulung agung ada 3 itu udah ketemu 5 kepanjen panjen morjokerto pasuruan oke banyak ya kak ya kalau untuk kan kak ini juga ada yang tanya kalau bukan dari jawa timur mau proses apa bisa kak? bisa banget kak bisa bantu proses bisa sampai ACC dimaksimalkan sampai ACC kak tentunya kak siap berarti cepet ya kak ya untuk prosesnya di Rizki mobil itu ya di penul dari Rizki mobil dilanjut kak ada pertanyaan apa lagi kak dari tiktok kak sebenarnya banyak kak ini yang datang yang tanya-tanya di tiktok kebanyakan dari mereka itu dari luar pulau dari luar pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua itu tanya-tanya apa bisa-bisa kak pasti bisa kita bantu sampai prosesnya sampai ACC dimaksimalkan sampai ACC ini ada juga yang tanya promo kita itu mulai DP 1 juta aja itu mobilnya apa aja kak Rizki untuk pemilihan unit DP 1 juta itu banyak banget kak ada Expander ada Sigra, Kalia juga ada yang lain ada apa aja mas harga untuk DP berapa? 1 juta untuk DP 1 juta ada Kalia Kalia masuk terus kemudian DP 1 ada mungkin Rush ya? Rush bisa Rush tahun berapa? tahun 2018 ada 2018 ada lagi Brio mas mungkin DP 2 juta ada Jazz ada Jazz ada lagi yang istimewa itu mas Innova Ribbon tipe V tahun 2016 DP nya cuma 2 juta 2 juta Innova mobil sekelas Innova cuma 2 juta ya kak? 2 juta benar sekali kak spesial sekali terus untuk Anu kak yang biasanya banyak yang tanya itu untuk tenornya apa harus 5 tahun? misalkan minta 3 tahun 4 tahun apa bisa? bisa sekali kak nanti kita bisa menyelesaikan dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun juga bisa kita menyelesaikan kemampuan konsumen ya sahabat si mobil berarti untuk DP lebih besar bisa ya kak? bisa banget siap siap penara dulu penara dulu siap ini kota tercinta kak kota tercinta tulung agung tanah air kita hari ini pas jadi hari jadi tulung agung ya kak ya hari jadi tulung agung yang ke? 818 818 cantik nomornya ya kak ya cantik sekali kalau risiko mobil DP nya murah sekali murah sekali mantap sekali mantap sekali oke lanjut kak Rni lanjut ada lagi nih yang tanya untuk mobil-mobil keluarga yang DP-DP nya minim itu apa aja kak? dan juga angsurannya terjangkau nah mobil keluarga DP minim ada apa aja? kalau paling murah dan oke tuh saya saya menyarankan ke Sigra tau kalian Sigra kalian Xenia itu angsurannya 2 jutaan ada 3 jutaan ada itu angsurannya mas Ricci ya? angsurannya 2 jutaan kurang lebih ya? 2 jutaan untuk DP nya ringan juga gitu ya? DP pasti ringan kak di risiko mobil semua overall DP ringan mulai berapa kak? dari 1 juta sudah bisa bawa mobil di risiko mobil tulung agung cocok banget ya kak yang punya usaha daripada buat beli cash mending kredit uangnya buat muter usaha lagi ya kak? bener banget mobil keluarga yang ringan ya kayaknya ya kalau dari masyarakat apa itu? versi keluarga mobil keluarga paling murah kan ya terus ada Kalia tadi ya Kalia masuk untuk unit lain rekomendasi mungkin ada Grand Livina Grand Livina bener sekali angsurannya ringan DP nya juga ringan tapi belum ada yang ready kita? 2011 itu mas? warna burgundi burgundi merah aku gak ngerti mas merah keungguan gitu mas merah keungguan oke sahabatiski mobil kalau penasaran langsung Jafri saja Jafri kemana mas? nomor 0812 800041 20 oke itu untuk Livina cukup dengan DP 3 juta angsuran 2,5 juta 2,5 juta berarti masih di bawah 3 juta ya kak ya? oh iya di bawah 3 juta ini beris mobil keluarga kalau tadi mobil keluarga sekarang mobil-mobil kecil kak mobil kecil paling recommended apalagi buat anak-anak muda nih? kalau dari aku rekomendasi ke unit Brio sahabatiski mobil DP nya juga ringan banyak pilihan juga angsuran juga 3 jutaan lah oke banget untuk pemuda-pemudi di Indonesia ini 2014 ready 2015 juga ada atau kalau mau lebih gaya lagi ada Honda Jazz Honda Jazz ready mulai tahun 2004 ya? 2004 mungkin kalau mau cari angsuran ringan cocok banget karena angsurannya 2 jutaan mas 2 jutaan untuk Jazz 2004 udah bisa bawa Jazz ya mas? iya angsuran 2 jutaan DP nya itu besar 20 jutaan kalau mau cari yang ringan ada lagi 2008 DP 15 angsuran 3 jutaan kalau kurang ringan lagi ada lagi ada lagi apaan tuh? Jazz 2012 cukup dengan DP 2 jutaan DP 2 jutaan 4 jutaan istimewa kalau mau cari yang murah lagi Kak misalkan DP nya sekitar 5 angsurannya 2 jutaan itu dapetnya apa ya? dapet 2 jutaan hmm Aila mungkin Kak tahunnya tahun berapa itu Kak? 2015 ada kayaknya 2015 kemudian Senia tadi juga dapet tapi mobil keluarga ya? mobil keluarga mas Aga mobil kecil mobil kecil dapet apa nih? yang DP minim angsuran juga di bawah 3 jutaan minim kita pernah punya itu karimun karimun kita juga ready Kak ready juga ya? ini yang ready DP nya berapa mas? 15 DP 15 angsuran 57 kalau mau DP ringan juga ada nanti Kak kita carikan bisa dicarikan bisa dicarikan bisa banget bisa banget oke apalagi Kak yang sering muncul pertanyaan-pertanyaan di tiktok ini Kak paling sering banyak paling sering banyak paling banyak paling banyak ditanyakan itu ya kayak mobil tadi Kak Xenia Sigra Kalia terus Aila Agia itu sering banget muncul ya terus kalau anu Kak yang mau cari angsuran sekitar 1 jutaan aja dapetnya apa itu ya? apa mas harga? Datsun untuk angsuran 1 jutaan Datsun ya DP nya 25 itu cicilan kurang lebih 1,7 atau mungkin Aila 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 kita ada stop tahun berapa itu ya? Kak Erni warna hitam itu angsuran 1,9 jutaan 1,9 jutaan istimewa istimewa itu DP nya 15 kalau nggak salah paling murah lagi nih mas Datsun go shot tahun 2015 angsuran cuma 1,7 mas 1,7 DP nya 15 DP 15 DP 15 istimewa banget mobilnya mes apalagi Mbak Erni Mbak Erni terus ini ada yang tanya kayak dari daerah luar kota kayak daerah Jabodetabek atau mungkin daerah mana ya sekitar Jawa Baratan itu apa bisa sih Kak untuk proses kreditnya? terus nanti kalau untuk mobilnya itu biar nasabah percaya gimana itu Kak? oh gitu Mas Harga gimana Mas Harga? untuk proses di Risky Mobil Indonesia ini kita bisa mencakup semua wilayah ya? iya Pak semua wilayah di Indonesia di luar negeri apa bisa? bisa banget caranya gimana? nah kalau di luar negeri nanti atas nama yang di Indonesia ya Mas Rizky ya? atas nama di Indonesia kita terus nama istrinya anaknya bisa anaknya juga bisa nanti bisa kita bantu bisa kita bantu bisa cover semua wilayah bener banget untuk prosesnya gimana Mas Rizky? untuk proses tetep kalau data-data tetep seperti KK, KTP, NPWP gitu Kak itu ya ada tanya ya Kak ya? ya tetep kalau itu tetep harus ada disertakan ke kita terus gini Kak ada yang tanya biasanya untuk pengajuan kredit kan harus sepasang nih suami sama istri iya gimana? nanti kalau semisal belum berkeluarga gimana? misalkan belum berkeluarga nih mau ada proses kredit nah caranya bisa melampirkan KTP pribadi plus melampirkan KTP orang tua berkeluarga karena belum berkeluarga itu tadi kan kalau belum berkeluarga ya kaya mohon maaf kalau pasangan apa ya kayak cerai atau mungkin apa ya cerai mati atau gitu pengajuan tunggal gitu loh Kak gimana bisa enggak? kalau untuk masalah seperti itu mohon maaf itu kalau misalkan status di KTP sesuai dengan dengan kondisi saat itu itu bisa diajukan itu tapi kalau di KTP itu belum sesuai atau enggak ada bukti bukti apa namanya bukti kalau sudah bisa akta cerai kaya gitu ya kak ya akta cerai iya itu belum bisa tapi kalau si calon customer udah terdaftar sebagai mau apa ya kayak mau proses gitu udah bisa kak aman 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 hampir hampir terus gini ini paling banyak ditanyakan Kak ada BI checking enggak sih untuk kredit diriski mobil pertanyaan bagus pertanyaan bagus sekali dan paling sering terjadi paling sering terjadi BI checking sebelum menjelaskan kita ini ngomongin BI checking itu apa sih apa sih kak sebenarnya kak ada konsumen yang belum ngerti soalnya apa itu BI checking itu apa sih jelaskan coba jelaskan nih lo saya tanya kesempatan mas jelaskan coba kak kok malah diminta lainnya aku oke anjali BI checking itu adalah kalau bahasa awamnya yang mudah dimengerti itu riwayat kredit ya riwayat kredit jadi kalau misalkan sampean pernah ada pinjaman di bank terus ada kendala atau lancar itu dinamakan BI checking atau selik BI checking kalau pinjaman ke tetangga aman ya kak enggak masuk Alhamdulillah aman sahabat aman 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 oke lanjut mas tadi sampai mana BI checking BI checking bisa di proses apa tidak nah itu gimana Tentu harus di cek di cek dulu ya nanti kakaknya kirim kakak KTP di cek kekirim ke kita dulu biar di cek sec dulu di lesing gitu kak nanti kalau oke langsung gas proses survei survei dan lain-lain kalau nggak bisa dikerjakan kita ucapkan mohon maaf banget belum bisa dikerjakan gitu kak kita bantu kak untuk prosesnya kita bantu semaksimal mungkin bener banget bisa ACC ya bener banget sahabat apalagi Mbak Irni untuk pertanyaannya sebakal nggak habis kak ini kak yang kita bahas ini kak ada pertanyaan dari depan kak dari depan dari mana ini dibaca yuk kak yuk gini kak biasanya kendalanya kendalanya dalam proses kredit itu seperti apa kak kendala itu biasanya sih kalau dari aku itu biasanya ada slip gaji yang kurang rekening ku rekening koran biasanya tidak tidak punya harus memintakan dulu terkendala jarak ke bank gitu sih oke normal-normal aja nggak ada yang sulit banget gitu nggak ada oke semua oke semua oke semua cuma kalau mas dari masyarakat apa nih dari masyarakat mungkin kalau dari saya untuk kendala proses kredit ya kita memang banyak cerita ya untuk kendala kredit lika liku lika liku lika liku kehidupan mungkin kalau dari saya itu pertama memang dari BI checking BI checking itu memang pengaruh juga kalau misalkan BI checking itu bisa lolos bisa ke tahap selanjutnya mungkin dari hasil survei nah hasil survei itu kita tergantung dari situasi dan kondisi lapangan situasi dan kondisi lapangan siap jadi calon debitur ini seperti apa kita minta data-data kita bantu pengajuan nah dari pengajuan itu biasanya memang ada data yang kurang seperti yang mas Riji sebutkan tadi kayak RK termasuk itu juga itu memang kendala tradingnya seperti itu terus kemudian ini mas Riji ada konsumen ya misalkan mas saya mau ambil mau ambil JAS JP2 angsuran 4 jutaan tapi ini penghasilan saya atau gaji saya perbulan cuma 7 jutaan itu apa bisa kita bantu sampai bisa kak dibantu ya mas dibantu sampai bisa kak nanti usaha di rumah biasanya nih ke para karya anu itu calon customer punya usaha-usaha sampingan di rumah usahanya apa aja nih kayak online skincare baju itu kita bisa dimasukkan kak tetap bisa dilampirkan ya mas Riji bisa dilampirkan juga untuk penguat data di keuangan jadi kesimpulannya sama Rizki Mobil tetap bisa dibantu jadi gak perlu khawatir atau gak perlu ragu untuk proses di Rizki Mobil yang pasti dibantu ya kak dibantu sampai ACC sampai ACC oke masih banyak lagi apa gimana masih banyak lagi kak masih siap kak oke kak ini satu lagi yang paling sering ditanyakan paling sering ya kak paling sering itu gimana sih alur kreditnya di Rizki Mobil terus untuk persyaratannya apa aja yang dibutuhkan nanti oh gitu biasanya sih kak yang paling utama itu tanda jadi kak untuk proses di kita itu tanda jadi gunanya untuk apa itu mas Harga tanda jadi itu loh tanda jadi itu kenapa kok harus ada tanda jadi tanda jadi DP tanda jadi DP itu tali DP atau uang muka ya uang muka bener banget baik itu untuk tanda jadi DP itu istilahnya kita untuk jalan proses kredit atau untuk keseriusan konsumen itu untuk proses di Rizki Mobil Indonesia harus terus untuk minimal minimal tanda jadinya berapa sebenernya kalau untuk kita kan banyak banget nih pilihan unit DP ringan biasanya kalau DP normal itu 3 juta sahabat Rizki Mobil tapi karena DP ringan itu cukup 1 juta aja loh udah bisa proses di kita tanda jadi itu fungsinya untuk apa sih kok harus ada tanda jadi gimana sih kenapa sih gimana itu masyarakat coba ya baik untuk tanda jadi DP mungkin kalau dari saya itu itu untuk tali atau tanda keseriusan konsumen proses di kita atau Rizki Mobil Indonesia seperti itu jadi kalau nggak ada tanda jadi DP ya antara Rizki Mobil dengan konsumen nggak ada ini ya apa tali nggak ada ikatan ikatan jadi kita nggak ada ikatan nih sama konsumen gitu kalau ada tanda jadi DP kan kita ada ikatan nih jadi kita juga enak untuk membantu para sahabat Rizki Mobil untuk proses kreditnya jadi seperti itu mas Rizki oke terus untuk tanda jadi itu sudah include sudah termasuk total DP atau gimana itu Kak oh tentu udah Kak semisal nih DP mobil nih 5 juta ya tanda jadi kan 1 juta tentunya itu udah termasuk Kak jika nanti udah ACC sahabat Rizki Mobil tinggal bayar yang 4 juta kurangannya tadi sisa DP nya sisa oke terus nanti untuk transfernya kemana Kak apakah langsung ke rekening kantor atau bisa langsung ke rekening salesnya sendiri iya Kak baik untuk transfer itu kita ada rekening khusus ya maksudnya khusus memang untuk transfer itu kita langsung ke perusahaan perusahaan ke dealer langsung berarti ke dealer jadi nggak ada rekening kita nih ke dealer itu kita ada 3 rekening kan ya 3 rekening itu ada BCA yang pertama yang kedua ada mandiri terus yang ketiga kita ada BRI atas namanya itu CV Rizki Mobil nah ada pertanyaan nih mas itu atas nama rekeningnya kok nggak sama dengan nama dealernya oh iya kok nggak sama Rizki Motor nama dealernya Rizki Mobil Rizki Mobil bener pertanyaan bagus itu sih ya itu gimana mas pertanyaan bagus kita dari Pak Haji Pak Haji owner Rizki Mobil itu babatnya dari jualan motor sahabat Rizki Mobil sebenarnya dulu itu jualan motor terus nanjak nanjak akhirnya merambat ke jualan mobil gitu jadi aman ya mas ya itu aman banget memang namanya CV Rizki Motor kalau nama dealernya Rizki Mobil gitu ya mas ya oke sahabat Rizki Mobil itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kita jika kalian kurang paham kurang jelas dengan video tadi bisa langsung aja hubungi nomor marketing Ernie 0812-2223-1519 atau di nomor saya 0812-2223-15178 dengan Mas Arga asolah atau di nomor Rizki Rizki Mobil di nomor 0821-804120 jangan lupa juga ikuti akun sosial media kami di Facebook Rizki Mobil Tulung Agung di Instagram kami Rizki Mobil Tulung Agung dan juga di Youtube ini Rizki Mobil Tulung Agung dan juga TikTok Rizki Mobil Tulung Agung oke cukup sekian dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh